Perang dahsyat yang berkecamuk rupanya tidak bisa mematikan perasaan cinta yang tumbuh di hati wanita Israel dan pria Palestina. Di Ramallah, tepi barat, seorang wanita tentara Israel, IDF, dilaporkan terlibat affair dengan seorang pria Palestina yang membuat sang wanita nekat terus menyambangi area pendudukan yang terlarang bagi warga Israel tersebut. Wanita tentara yang bekerja di posisi penting di kantor kepala staf IDF dilaporkan ditangkap dua kali di kota Ramallah. Ia pertama kali ditangkap oleh polisi otoritas Palestina, lalu diserahkan ke tentara Israel, untuk menjamin keselamatannya, dan dibebaskan setelah mengaku, salah belok. Namun, di hari yang sama, ia kembali berupaya memasuki kota dan ditangkap lagi sehingga identitasnya sebagai seorang prajurit pun terungkap. Dalam pemeriksaan, ia sempat mengaku pergi ke Ramallah untuk membeli narkoba, namun kemudian ia pun mengakui hubungan asmarannya dengan seorang pria Palestina. Pria Palestina itu masuk dalam daftar yang dilarang memasuki Israel setelah tanggal 7 Oktober 2023, hari di mana perang Gaza meletus setelah Hamas melancarkan serangan banjir Al-Aqsa. Pihak militer IDF mengatakan bahwa meskipun tentara tersebut ditangkap karena tuduhan serius, melebihi wonang hingga merugikan keamanan negara, dia dibebaskan sambil menunggu penyelidikan atas tindakannya. Ia pun telah dicopot dari jabatannya di Direktorat Intelijen Militer sambil menunggu penyelidikan kriminal. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!